Hai hafalnya Kulhu ya udah Kulhu saja rokat pertama Kulhu kedua puluh dengan solat 28 rokat Kulhu semua enggak apa-apa Kulhu semua ya enggak apa-apa Masya Allah Alhamdulillah Kulhu itu surat yang sangat dicintai oleh Allah karena dalam Kulhu disana ada sifat-sifat Allah Allah yang maha'akum Allah cinta kepada hambanya yang Wirid Kulhu bahkan dalam sebagian hadir kalau orang sakit lalu dalam sakitnya Wirid Kulhu sampai mati dijamin masuk surat terus jadi kalau kita sakit Aduh khawatir ini saya mati ini dengan Wiridnya apa Kulhu wajah ya lakal bin ya lakal bin suroroha ikat dawala tambah sholat rawatib rawatib itu istilah kita kobliyah badian sholat rawatib itu ada yang mu'akad ada yang tidak mu'akad itu apa yang dikuatkan kesunahannya ya kalau yang tidak mu'akad yang tidak terlalu kuat kesunahannya tapi sunnah dilakukan ya sunnah dong mana coba yang mu'akad dulu yang mu'akad dulu kita berbicara dari mulai sholat apa sholat subuh sholat sunnah subuh atau sunnah fajar yaitu itu juga ya sholat sunnah subuh ini dua rokat ini mu'akad di dalam subuh enggak ada sholat kobliyah subuh yang ada sholat sunnah subuh dan dilakukannya kobla sholat subuh kalau kobla sholat subuh tidak keburu karena keburu berjamah umpamanya maka tetap sunnah dilakukan setelah sholat subuh ini mu'akad sangat kuat sunnahnya lalu duhur duhur itu kobliyahnya mu'akad bakdiyahnya mu'akad dua rokaat kobliyah dua rokaat bakdiyah tapi ada hadis nabi yang mana nabi menyarankan sholat dua rokaat lagi jadi empat rokaat kobliyah empat rokaat bakdiyah namun yang dua rokaat tambahannya ini tidak mu'akad jadi yang mu'akadnya dua rokaat kobliyah dua rokaat bakdiyah sudah berapa rokaat tuh yang kalau berbicara mu'akad dari subuh 6 bagaimana sholat asar? sholat asar tidak ada sunnah mu'akad sholat sunnah asar seperti sholat sunnah subuh tidak ada kobliyah di asar adanya sholat sunnah sebelum sholat asar namun sholat sunnah asar ini tidak mu'akad sekarang yang mu'akad yang mana lagi? maghrib ada mu'akad tapi cuma bakdiyahnya saja kobliyah maghrib tidak mu'akad tapi sunnah sunnah cuma tidak mu'akad yang mu'akadnya bakdiyahnya saja buarkan jadi sudah berapa tuh yang mu'akad? 8 sholat isya sama dengan maghrib sholat isya itu ada kobliyah ada badiyah tapi yang mu'akadnya yang badiyahnya saja ya berapa rokaat? dua rokaat kobliyah isya dua rokaat tidak mu'akad nah jadi rawatib dalam sehari semalam sholat sunnah yang bergandengan dengan sholat fardunya yang mu'akadnya ada berapa rokaat? ada 10 sekarang yang tidak mu'akadnya yang mana? yang tadi yang tidak mu'akadnya tambahan sholat sunnah kobliyah duhur dua rokaat dua tah ba'diyah duhur tambah lagi dua rokaat jadi berapa? 4 tah lalu sholat sunnah asar 4 rokaat berapa? 8 lalu kobliyah maghrib dua rokaat berapa? 10 lalu kobliyah isya dua rokaat berapa? 12 10 yang mu'akad yang tidak mu'akadnya 12 kalau dihitung digabungkan yang mu'akad dan yang tidak mu'akad ada berapa? sudah 22 rokaat kan? Masya Allah melebihi tarawee itu melebihi tarawee kan? Allah Allah lalu tambah sekarang apa? sholat yang sunnahnya mu'akad tapi tidak masuk rawat apa? sholat duha berapa rokaat sholat duha itu? sholat duha itu sedikitnya 2 rokaat banyaknya dalam hadis suhih 8 rokaat ada keterangan hadis do'if ada keterangan hadis do'if menambah 4 rokaat lagi menjadi 12 12 nah yang yang menjadi apa namanya do'if itu bukan 12 rokaat jangan salah jangan salah sedikit apa? kurang jeli nanti bisa salah faham karena suka suka ada pendapat yang membidahkan yang sholat duha 12 rokaat katanya ini dan dalilnya ini kan do'if padahal yang do'if itu tetap bisa digunakan dalam fadilah amal tidak ada bina atau yang dikatakan do'if yang 12 rokaat bukan yang 12 yang do'if itu yang 4 nya paham? yang sohehnya yang 8 gitu kan jadi kalau kita sudah menjalankan 8 jadi sudah selesai yang sohehnya tinggal kita pilih-pilih mau diamalkan gak yang 4 rokaat lagi kalau bisa diamalkan amalkan kan cuma dasarnya ini bukan hadis suhi dasarnya hadis do'if namun ingat kan di dalam fadilah amal bersandar kepada hadis do'if itu sepakat semuanya juga boleh boleh oke terus ada lagi sholat yang mu'akad sholat sunnah selain dari alhamatim apa? witir kan berapa rokaat witir itu paling sedikit satu witir itu apa? sholat ganjil ya yang dilakukan setelah masuk isya ingat setelah sholat i setelah sholat isya dilakukan setelah sholat isya sampai mana batas akhirnya sampai subuh batas akhirnya naik dari satu tiga naik dari tiga lima naik dari lima tujuh naik dari tujuh sembilan naik dari sembilan sebelas sudah akhir paling banyak jumlah sholat witir sebelah sholat cara praktiknya pelaksanaannya pokoknya yang ganjilnya harus diakhir kan tidak boleh yang genapnya diakhir kita sudah sholat satu rokaat pengen witir lagi tiga udah dua rokaat lagi enggak bos enggak bisa yaudah cuma satu saja udah tambah lagi satu lagi enggak bisa karena tambah satu lagi jadi berapa jadi genap satu 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 jadi genap sudah tiga rokaat tambah lagi tiga lagi jadi genap maka tidak boleh ada dua witir di satu malam kecuali yang sebagiannya adalah witir kodok karena setiap sholat sunnah kan ingat setiap sholat sunnah rawatib yang ada waktunya yang ditentukan waktunya oleh syara oleh Allah ketika kita tidak bisa melakukan pada waktunya maka disunnahkan mengkodoknya kodok witir enggak usah Mbak Daisha kodok witir pagi siang juga bisa kodok kobliyah dur kodok kobadiah bisa bisa saja kan kalau kodok witir yang dulu saya jarang sholat witir kalau saya mati nanti yang lain dapat pahala dari witirnya saya enggak ada witirnya saya mau kodok aja daripada ngobrol apalagi nonton yang tidak keruan yaudah masih ada tenaga masih ada waktu sebelum tidur saya witir dulu satu rokat kodokan kodok salam salam berdiri lagi jadi nanti ada malam-malam kita yang ada witirnya cuma setiap satu malamnya satu wah gimana kalau nanti lihat yang lain pahalanya dari tiga rokat kita kan jadi celepun nanti saya kodoknya tiga tiga sampai berapa mengkodok sebelah 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 rokat untuk satu malam yang dulu satu malam yang dulu enggak apa-apa cuma kalau menjalankan sholat sunnah witir untuk malam itu dua kali tidak bisa yang jadi nanti yang pertamanya yang yang pertamanya yang keduanya tidak menjadi witir nah paham dimana pelaksanaan sholat witir itu adalah setelah sholat isya walaupun sholat isya nya di jamaah takdim kita lagi dalam perjalanan ke jakarta di tol kita sholat maghrib isya ditarik ke maghrib yaudah begitu isya tarik ke maghrib berarti kan masih waktu maghrib terus bakdiah isya sudah bakdiah terus sholat witir padahal belum isya enggak apa-apa karena waktu pelaksanaan sholat witir itu adalah setelah sholat isya walaupun jama' takdim gitu paham paham seperti sholat tarawai juga begitu sehingga bisa terjadi tarawai sebelum isya get ditarik di perjalanan isya nya ke maghrib setelah sholat isya lalu bakdiah isya tarawai dulu beres tarawai witir baru masuk keadaan isya sah yang yasa karena sudah masuk waktunya kartos Allah bikin udah lama gak gaji fikir bikin dulu ke fikir dulu ya kan ada pertanyaan bagaimana prakteknya sholat sunnah witir itu prakteknya sholat sunnah itu yang banyak banyak yang lebih dari dua rokat boleh di satu kalikan boleh 11 rokat kalau mau 11 kalau mau 3 3 semuanya boleh boleh cuman afbore ada genapnya lebih dulu nanti jadi dibagi dua minimal genapnya lebih dulu lalu ganjilnya di akhir itu dua dulu lalu satu kan kalau lima boleh empat satu boleh dua dua satu kan kalau tujuh boleh empat tiga kan boleh juga empat dua satu boleh juga dua 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 gitu kan boleh juga dua lima boleh juga dua lima kan nah ini variatif dalam pelaksanaannya intinya yang genapnya harus duluan yang ganjilnya belakangan nah begitu juga nanti dalam pelaksanaan yang sembilan rokat kan begitu pula dalam pelaksanaan yang sebelas rokat kan yang sebelas rokat empat empat tiga ini yang ada dalam hadis soheh rasulullah sallam melaksanakan sholat empat empat tiga itu sholat witir bukan sholat taraweh ingat itu hadisnya soheh dan itu dalil sholat witir bukan sholat taraweh catat oleh kita ya faham ya jadi pelaksanaan yang paling bagus sholat witir itu 443 boleh 222 nanti ujungnya tiga atau ujungnya satu gitu kan nah kalau sholat kalau sholat dua gimana yang tadi ya boleh delapan sekaligus boleh empat empat kan ya yang utama gimana yang utama dua-dua karena dengan dua-dua itu kan kita mendapatkan plus plus pahala karena karena apa ada plus pahala itu ada salamnya ada tasyahudnya ada salawatnya kepada nabi coba kan tapi kalau sekaligus kan cuma di ujung doang tapi kalau dua ada itu umpamanya kitanya tergesa-gesa terburbur yaudah empat empat atau sekaligus delapan silahkan ya niatnya bagaimana niatnya gampang niat saya shalat sunat duha saja itu sinat saya shalat duha empat roka dengan bahasa Indonesia ya bisa niat dengan bahasa apa saja bisa dan kalau empat yang empat roka kalau delapan ya delapan roka nah paham kalau salat witir bagusnya dilakukan di awal habis isya mbak dia witir kan atau nanti di akhir mendekati subuh disini seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah dalam sebagian hadisnya bahwa jadikanlah akhir shalat kalian adalah ganjil nah maka disini ulama menganggap utama afdal shalat witir itu di akhir yang mananya yang ganjilnya yang genapnya di awal mbak dia sudah mbak dia sebahagian witir gitu kan dua rokat kayak gitu kan nanti bangun ya bangun jam tiga atau jam setengah empat bangun atau jam empat pokoknya sebelum subuh untuk shalat tuntaskan witir kalau saya mau shalat tahajud afdalnya sebelum yang ganjilnya tahajud dulu shalat apa shalat taubat shalat isyarat dan sebagainya ujungnya kalau sudah mau berhenti dari shalat udah kita mau nunggu subuh aja yaudah tutup dengan ganjil dengan witir namun ini bagi orang-orang yang memang dia sudah mampu terbiasa bangun sebelum subuh bukan cuma bangun kalau bangun ngompol ini bangun sebelum subuh memang terbiasa shalat gitu kan ada orang terbiasa bangun tapi cuma mau pipis gitu kan udah pipis ya hs lagi nanti shalat subuhnya jam 7 soli fardos subrang niatnya bukan fardos subhi fardos subrang karena subuh berang jadi bagi orang-orang yang seperti itulah silahkan nanti witirnya diakhir tapi bagi orang-orang yang memang belum terbiasa sulit masih dalam tahap perjuangan keras kalau mau bangun sebelum subuh kalau mau shalat tahajud atau shalat sebelum subuh itu kan nah orang seperti ini tetap lebih bagus didahulukan witirnya shalat dulu witir habis mbak dia isya witir dulu mau satu mau tiga kalau saya sudah shalat witir nanti shalat tahajud bisa gak bebas ya bebas shalat lagi bebas 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 dan cuma tidak ada witir lagi bebas boleh boleh nah waduh kalau shalat sebelum surat kan sudah banyak shalat itu hari-hari kita malam-malam kita apalagi kalau ditambah lagi shalat yang lain mana adalah shalat syukril wudhu setiap habis wudhu shalat sunnah setiap habis wudhu shalat sunnah shalat mensyukuri kita dikasih kemampuan oleh Allah bisa melaksanakan wudhu itu adalah anugrah kita bisa wudhu itu anugrah bisa bersih lahir batin dengan wudhu kita syukur syukurnya dengan apa shalat makanya shalat syukril syukril wudhu nah dua rukaat nah lalu kalau masuk masjid shalat tahiyatan lil masjid menghormati masjid dua rukaat tidak boleh duduk kalau masuk masjid sebelum shalat dulu dua rukaat kalau darurat harus duduk darurat umpamanya maka bacalah empat kali subhanallah alhamdulillah wala ilaha ilallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha wallahu akbar subhanallah empat kali untuk menggantikan posisi shalat yang dua rukaat itu kalau memang darurat kalau tidak darurat shalat kena dua rukaat jangan duduk duduk karena kalau langsung duduk tidak sopan kita kepada masjid yang diagumkan oleh Allah tidak hormat kepada masjid yang dimuliakan Allah tuh ada lagi shalat ada tuh shalat apa antara maghrib dan isya apa namanya shalat awabin awabin itu adalah orang-orang yang memang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kembali kepada Allah awab itu ya berapa rukaat dua rukaat sedikitnya banyaknya 20 rukaat antara maghrib dan isya setelah bakdiah lalu shalat lagi dua rukaat lihat shalat sunnah awabin dua rukaat karena Allah ta'ala suratnya apa saja nah pokoknya suratnya yang hafal kita saja semua shalat baik fardu maupun sunnah hafalnya kulhu yaudah kulhu saja rukaat pertama kulhu kedua kulhu itu kan shalat dua delapan rukaat kulhu semua gak apa-apa kulhu semua ya gak apa-apa masya Allah alhamdulillah kulhu itu surat yang sangat dicintai oleh Allah karena dalam kulhu disana ada sifat-sifat Allah yang maha Allah cinta kepada hambanya yang wirid kulhu bahkan dalam sebagian hadir kalau orang sakit lalu dalam sakitnya wirid kulhu sampai mati dijamin masuk surat jadi kalau kita sakit aduh khawatir ini saya mati ini wirid nya apa kulhu masya Allah 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 ada sih surat-surat yang memang ini menjadi keutamaan seperti sholat duha keutamaan membaca suratnya rokaat pertama adalah apa wasyamsi wa duha rokaat kedua apa yang pertama wasyamsi yang kedua wa duha yang ketiga kuliah keempat kulhu kelima kuliah keenam kulhu ke tujuh kuliah kedelapan kulhu tapi kalau disatukan sholatnya kalau dipisah-pisah saya yang paling utama wasyamsi wa duha wasyamsi wa duha wasyamsi wa duha wah gak hafal saya yaudah gak hafal udah kulhu saja kuliah kulhu 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 sebut pak haji kulhu kesim bangga Allah wah banyak ya sholat banyak ada lagi sholat istighor siang dilakukan bisa malam juga bisa 2 rokaat lagi sholat tobat ada sholat tobat siang dilakukan bisa malam dilakukan bisa 2 rokaat kita niat bertobat kepada Allah sholat dulu setelah sholat 2 rokaat lalu kita membacakan istighfar 70 kali atau 100 kali niat bertobat kepada Allah dari segala dosa kita menangis kepada Allah siapa orang yang mengamalkan amalan itu ingat maka semua dosanya diampuni oleh Allah segala musibah segala penyakit segala kerugian yang telah Allah timpakan gara-gara dosa kita ketika kita bertobat kepada Allah lalu oleh Allah diampuni karena Allah berjanji akan mengampuni tobat hambanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan kemudian maka segala musibah dan penyakit beruit dan segala kerugian semuanya oleh Allah akan dicabut kembali jadi kebanyakan orang yang mendapatkan musibah itu karena besar kebanyakan orang yang sulit hilang musibahnya itu bertubi-tubi aja terus karena tidak tawbat atau tidak benar tawbatnya tawbatnya gak benar maka sholat tawbat itu harus sering kan malam satu kali dua rokaat sebelum tidur sholat tawbat dulu pagi kan atau jam berapa sajalah dengan sholat dua digabungkan orang yang rajin sholat istikharah maka Allah akan kondisikan orang tersebut kepada pilihan Allah yang terbaik dengan dawam sholat istikharah sholat malam dua rokaat kan siang dua rokaat kan kadang-kadang kita ini melakukan sholat istikharah itu kalau kita punya rencana yang rencana itu dianggap besar kan apa saya mau cari jodoh ya baru ada istikharah gitu kan padahal sebetulnya semua manusia pasti menginginkan kebaikan dalam segala situasi kondisinya kebaikan milik siapa milik Allah kebaikan dari siapa dari Allah istikharah artinya tolabul khair bukan tolabul khabar apa tolabul khair istikharah itu cari kebaikan dari Allah bukan cari berita Allah mau ngasih berita gak masih berita gak masalah itu bukan yang muhim bukan yang penting Allah mau ngasih berita tidak ngasih berita kepada kita bahwa ini baik atau ini buruk yang terpenting kita dikondisikan oleh Allah kepada yang terbaik jelas itu coba iblis sudah dikasih tahu oleh Allah kan bahwa kalau tidak taat kepada Allah jadi ahli neraka manusia juga banyak yang sudah dikasih tahu oleh Allah kan tapi dirinya tidak dikondisikan oleh Allah kepada ketaatan padahal sudah dapat berita dari Allah kalau meninggalkan sholat meninggalkan puasa kalau melakukan zina melakukan judi melakukan makan begini begini udah kasih tahu oleh Allah tapi oleh Allah tidak dikondisikan kepada kebaikan Allah nah sebetulnya yang penting tahunya kita bukan yang penting kebaikan dari Allah dengan apa caranya diantaranya dengan istighor sholat warqat istighor nah maka segala urusan apapun oleh Allah selalu digiring kepada yang terbaik kalau ada dua tiga empat pilihan 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 kalau ini pilihan ada yang baik ada yang buruk kepada yang baik kalau pilihan ada yang terbaik ada yang baik akan Allah pilihkan kepada yang terbaik rajin sholat istighor banyak ya banyak Allah apalagi kalau dengan sholat yang lain tasbih ada sholat awabin ada sholat sunat mutlak makomu tidak mengenal waktu jam berapa jadi pekerjaan orang-orang beruntung itu mencari ilmu amal dawah kalau gitu saya kapan cari duitnya kalau gitu saya kapan ngekepan istri saya kok beratnya gitu sih justru kita ini dimanja oleh Allah kita ini dimanja oleh Allah jangan terlalu capek cari dunia ya yakinlah kepada Allah siapa yang berkhidmah kepada Allah siapa yang berkhidmah kepada Allah maka nanti akan dikondisikan oleh Allah diatur dan dijamin oleh Allah dan malaikatnya diintrusikan oleh Allah untuk melayaninya dan manusia pun juga sama oleh Allah ditundukan untuk bisa melayaninya binatang sekalipun makhluk semua ditundukan oleh Allah untuk bisa melayaninya ya itu yang pertama yang kedua yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala harus difahami oleh kita ketika Allah memerintah ibadah kepada kita dengan sebaik-baiknya lalu ibadah ini memerlukan biaya memerlukan fasilitas memerlukan makanan minuman obat kesehatan tempat dan sebagainya artinya include include bagaimana include itu artinya kita itu diperintah dengan cari duitnya kita itu diperintah dengan mengadakan fasilitasnya mau sholat di masjid harus bikin masjid dong ya gak mau pergi haji harus bayar sekian harus cari duit ya segitu buat itu buat ini dan sebagainya artinya include siapa bilang ibadah itu melarang cari duit siapa bilang ibadah itu dilarang makan dilarang berpakaian bahkan perlu diketahui bahwa ajaran islam adalah ajaran yang serba sempurna dohirnya dan batinnya ajaran islam ajaran yang suci serba suci ajaran islam ajaran yang wangi serba wangi ajaran islam ajaran yang indah serba indah ingat ini ajaran apa ajaran islam ajaran islam ajaran kebahagiaan dalam hati selalu bahagia makanya titik keberangkatan ingat di dalam hubungan kita dengan Allah hubungan kita dengan sesama makhluk Allah harus berangkat dari cinta agar apa agar bahagia tanpa cinta gak akan berbunga ya kan kalau sudah ada cinta kan bunga eceng terus ya gak bener gak kehidupan yang paling bahagia yang dirasakan oleh manusia kan karena ketika ada cinta bukan begitu kan kalau gak ada cinta hamba dunia ini wah banyaknya harta gedung yang mewah rasanya saya dipenjara ini makanan yang banyak tetap kita masih merasa terkurung begitulah hidup tanpa cinta jadi Allah harus mencintai Allah justru agar kita ini berbunga-bunga Allah memerintahkan cinta kepada hati kita kepada siapa kepada sesama makhluk Allah justru supaya kita berbunga-bunga ya kan cinta kepada semua orang Allah cinta kepada semua ciptaan Allah karena Allah karena mencintai Allah Allah maka hidup kita ini akan bahagia jadi Islam itu bukan ajaran kebenaran saja bukan ajaran keadilan saja ingat tapi Islam adalah ajaran cinta ajaran kasih sayang subhanallah kalau hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah hati kita penuh dengan kasih sayang indah bahagia kenapa karena ada sayang Allah kita akan bahagia dekat dengan yang kita sayangi jangankan dengan orang ada wanita ada suami ada anak ada kucing saja ada burung saja ada pot kembang saja kalau kita sayang Allah kalau kita cinta indah rasanya punya motor butut tapi kita hanya cinta walauh walaupun kita harus memandikan motor butut itu rela bahagia padahal kepada istri kita gak pernah mandiin sepeda butut motor butut kita mandiin kenapa ada cinta indah pengorbanan ini akan terasa indah kurangnya tidur korban tenaga segala macam akan terasa indah ketahuinlah kematian orang yang hatinya cinta kepada Allah matinya indah paham paham pengorbanan orang yang cinta kepada Allah di jalan Allah pengorbanannya indah yang lain keluar uang 10 ribu aja kok udah keluar lagi keluar lagi pusing saya stress tapi orang yang cinta kepada Allah ini sudah habis ingin cari lagi untuk dikorbankan lagi untuk dikorbankan lagi bukan untuk saya tumpuk di bank bukan indah rasanya bahagia disana kebahagiaannya Allah karena ada apa itulah perlunya pahami oleh kita jangan sampai ada anggapan ajaran Islam itu mengajarkan kumuh mengajarkan indah harus mandi sering harus wudhu sering artinya bersih bersih kan Allah harus pakai wangi-wangian harus pakai baju yang bersih yang bagus subhanallah yang rapih itu perintah perintah agama sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah mencintai yang indah-indah mencintai keindahan ingat jangan merasa ah saya ingin dicintai oleh Allah pakaian saya compang-camping gak ada tapi kan ada para wali yang kelihatannya itu waliullah pakaiannya compang-camping segala-galanya kayak orang gila itu kan itu jangan dijadikan kaidah karena apa karena itu dalam situasi kondisi yang hatinya sama sekali tidak bisa meliri kepada selain Allah saat itu sehingga terfanakan terbius untuk merawat diri untuk memperhatikan pakaian hatinya sudah difokuskan oleh Allah kepada Allah ya kan dalam situasi kondisi itu mereka sudah gak engeh lah gak engeh udah gak engeh ada pun orang-orang yang memang seperti kita masih sadar tetap kita harus mengutamakan ini nih ajaran Islam dohiron wabati wabatinan kalau nanti kita hati kita sudah fana kepada Allah ya kita juga akan seperti mereka gak akan engeh kepada dohir kita Sayyidina Umar bin Khotab r.a waktu sholat subuh itu ditusuk oleh yang menusuk beliau siapa siapa Abu Lulu hancur ususnya melawan tidak merasakan tidak bilang au aduh dan sebagainya tidak hushu sholat padahal ususnya sudah pada keluar coba salam salam begitu salam salam ini kenapa ya inilah rahasia kenapa Rasulullah s.a.w. waktu setelah sholat di tiap-tiap tempat dalam isrok nabi isrok nabi kan Rasulullah s.a.w. itu berangkat dari masjidil haram kemana dulu ke Madinah sholat berapa rakaat dua rakaat disuruh mereka jibril lalu kemana ke Madian sholat berapa rakaat dua rakaat terus pindah lagi kemana ke Gunung Tursina berapa rakaat dua rakaat terus pindah lagi ke Madian berapa rakaat dua rakaat terus pindah lagi kemana Masjid Aqsa berapa dua rakaat Madinah ke Madian terus Gunung Tursina sampai Bethlehem itu tempat dilahirkan nabi isrok setiap habis sholat Rasulullah ditanya oleh mereka jibril pertanyaannya sama ayna sholaita ya Muhammad dimana engkau sholat dimana engkau sholat jawabannya sama kola Rasulullah menjawab la adri saya tidak tahu jawabannya sama saya tidak tahu dimana engkau sholat jawabannya saya tidak tahu loh kenapa Rasulullah bilang saya tidak tahu mendinglah kalau ke Madian gunung Tursina umpamanya kita tidak menemukan riwayat sebelumnya bahwa Rasulullah sudah kesana tapi ya tapi sebetulnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam kan sudah kesana sebelum diangkat jadi Rasul Rasulullah kesana waktu membawa dagangan Sayyidina Khadijah dalam usia 25 tahun Rasulullah berdagang kesana kan itu melewati melewati Madian Bethlehem Palestine semuanya itu kan yang disebut Syam itu kan meliputi wilayah-wilayah itu bayangkan apalagi Madinah kenapa kan Madinah adalah tempat keluarga Rasulullah sallallahu dari jihad ayah kan pada di Madinah jadi jihad ayah nah tapi Rasulullah menjawab saya tidak tahu kalau Rasulullah menjawab saya tidak tahu masa Rasulullah bohong ya musahi Rasul bohong lalu Rasulullah bilang saya tidak tahu kan Rasulullah enggak 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 bohong kan bicaranya pasti jujur jadi Rasulullah pasti jawabannya jujur tapi kalau dikaitkan dengan pengetahuan beliau ke tempat tersebut rasa-rasanya kurang mungkin kalau beliau tidak tahu mau bilang Rasulullah tidak jujur jawabnya haram bukan cuma haram bisa murtad masa Rasul tidak jujur nah bagaimana ini maka makna daripada jawabannya itu seperti tadi Sedina Umar ketika lagi sholat ditusuk Sedina Umar tidak tahu ya siapa yang rusuk tidak merasa apa-apa karena sedang asyik berduaan dengan Tuhannya hayati oleh kita jadi kalau begitu Rasulullah benar benar Rasulullah dalam jawabannya la adri saya tidak tahu kenapa karena yang ditanyakan tempat sholat yang ditanyakan itu tempat sholat orang yang khusu jangankan fana dengan Tuhannya orang yang fana dengan ngoprek HP-nya sampai di pinggirnya tidak tahu siapa orang yang ada di pinggirnya ini lagi asik game lagi asik game sampai tidak tahu sepikirnya ada siapa siapa yang ngomong dan sebagainya sampai tidak kedengaran saking fana khusyuk fana terpusat hilang rasa kepada yang lain hilang pengetahuan kepada yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wassalam ditanyanya oleh Malaika Jibril dimana engkau sholat bukan dimana engkau sebelum sholat bukan dimana engkau sesudah sholat tapi ditanya oleh Maka Jibril dimana engkau sholat orang yang fana kepada Allah apakah akan tahu saat itu dimana tidak apakah akan tahu saat itu kapan tidak jam jam berapa tidak tidak kalau ditanyanya oleh Malaika Jibril dimana engkau sebelum sholat atau setelah sholat dimana engkau sekarang setelah sholat Rasulullah akan menjawab tapi Malaika Jibril bertanyanya bukan itu aina sholaita dimana engkau sholat kalau dimana engkau sholat dari mulai Allahuakbar sholat itu sampai salam dia akan fana ingat cerita ada gurunya mama yang cibaduyut begitu pas assalamualaikum capek empat rokaat wah keluar cucuran keringat capek lama sholatnya sujudnya lama Masya Allah begitu selesai kata mama selajaya sudah ditabung sudah sudah mama gening teka denge Allah gening teka denge kan saya tidak denger kok kan saya tidak denger Allah jadi tidak tahu siapa di sampingnya tidak tahu ada suara apa kalau ditanya kan ada suara apa ketika kamu sholat ada siapa di sampingmu ketika kamu sholat kan ya sama pertanyaannya seperti tadi orang yang khusyuk kepada Allah yang fana itu seperti tadi dimana kamu sholat maka malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah s.a.w. setelah Rasulullah menjawab la adri tidak tahu saya Jibril Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril barusan kamu sholat oh Masya Allah 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 bayangkan malaikat Jibril itu jujur malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah karena Rasulullah tidak tahu tidak mungkin malaikat Jibril alai sholat tuh s.a.w. memberitahu kepada Rasulullah kalau Rasulullah tahu tapi kan Rasulullah dan ini bisa dipastikan Rasulullah tahu kalau dipastikan Rasulullah tahu maka pertanyaan malaikat Jibril jadi lagu bener enggak jadi lagu masa malaikat Jibril mempertanyakan Rasulullah kan Rasulullah tahu menanyakan hal yang Rasulullah tahu ini kan pertanyaannya lagu sia-sia pertanyaannya itu kan jawabannya juga yang tadi jadi tidak jujur jawabannya ini kan bukan sandewara ini beneran loh bukan sinetron ini bukan Rasulullah bilang saya tidak tahu padahal tahu malaikat Jibril bertanya gitu kepada Nabi Muhammad dimana engkau sholat itu kan padahal malaikat Jibril juga tahu bahwa Rasulullah tahu itu kan lalu malaikat Jibril memberitahu padahal Rasulullah tahu semuanya jadi lagu sia-sia semuanya mayu mungkin tidak mungkin semuanya hak semuanya sodak semuanya benar semuanya jujur bukan bahwa Rasulullah s.a.w. ditanya oleh malaikat Jibril karena malaikat Jibril tahu bahwa hati Rasulullah dengan Tuhannya artinya tidak mungkin Rasulullah bisa tahu dimana maka malaikat Jibril bertanya benar jawaban Rasulullah saya tidak tahu maka malaikat Jibril memberitahu karena malaikat Jibril tahu kalau Rasulullah tidak sadar dimana waktu itu sholat kalau ditanyaannya sebelum sholat pasti dijawab jujur ya ini di Madinah ini di Madian ini di Bethlehem gitu kan atau ditanyaannya setelah sholat sekarang engkau dimana ya dijawab dong jujur tapi pertanyaannya dimana engkau sholat sholatnya orang-orang yang ma'rifat kepada Allah apalagi ma'rifatnya yang paling sempurna yang tidak ada bandingannya adalah ma'rifatnya Rasulullah s.a.w. eh apa ini pembahasan rada jeru ngejeruan dia ngejeruan dia tapi kan banyak yang bertanya-tanya di dalam hadis Israel hadis Israel ada sebagian orang-orang yang memang ingin mengetahui karena tidak faham apa arti Rasulullah menjawab la'adri 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 Allah Allah jangan jauh-jauh lah bicara la'adri ma' tanya saja yang lagi seneng main game main hp tanya pasti dia jawabnya la'adri saya tidak tahu siapa baru saja yang ngomong yang lewat siapa pasti jawabnya saya tidak tahu jangan jauh-jauh ini yang ditanya Rasulullah yang hatinya dengan Allah yang faham tidak jelas Allah 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 jadi hari-hari kita akan penuh-penuh dengan ibadah artinya juga include dengan apa dengan segala keperluan-keperluan ibadah termasuk cari duitnya termasuk tidurnya ya saya kayak nih manusia manusia butuh istirahat saya mau tidur dulu untuk apa ya supaya fresh lagi untuk ibadah gitu kan bener gak ya saya cuma cari duit dulu sekarang untuk apa ya supaya ada bekal ibadah bukan untuk saya tumpuk di bank tidak karena orang yang beriman itu begitu cari duitnya itu bukan untuk ditumpuk tapi untuk digunakan ibadah agar ibadahnya semakin sempurna semakin sempurna semakin sempurna dengan dananya dengan fasilitasnya dengan dan sebagainya Allah jadi salah kalau punya pemahaman orang Islam itu fikrahnya pemikirannya membawa kepada kemiskinan katanya kepada kefakiran apalagi kalau ngaji kitab lah tidak justru ajaran Islam ajaran yang membawa kepada kehidupan yang indah disebut hayatan toyiba kehidupan yang indah kehidupan yang tidak ada ruwet tidak ada galau tidak ada stres dan sebagainya makanya buya enteng saja kalau ada yang nanya saya kenapa banyak stres atau galos bingung dan sebagainya karena kamu belum menjalankan apa yang diisyaratkan oleh Allah sebetulnya adik kata kamu sudah menjalankan aturan Allah yang sebetulnya hati kamu akan tenang kenapa karena ajaran Islam oleh Allah dihadirkan dalam kehidupan manusia agar manusia ini punya kehidupan yang indah agar hatinya tenang agar hatinya damai agar hatinya bahagia tiba-tiba kamu malah banyak stres dan galau siapa yang salah kamu yang salah barangkali ada perintah Allah yang kamu lalaikan barangkali sikap hati kamu kepada Allah yang tidak ada barangkali ada larangan Allah yang kamu lalaikan sekarang harus bagaimana saya sekarang harus membenahi hubungan kamu dengan Allah hubungan kamu dengan sesama hamba Allah akan hilang hilang kalau maka akan terbentuklah dalam hatimu apa vitamin zat anti galau ya anti apa anti galau kamu punya istri satu aja udah galau punya anak satu udah galau jadi ketua RT aja kalau kamu taat kepada Allah hubungan hatimu dengan Allah baik hubungan hatimu dengan Rasulullah baik hubungan hatimu dengan semua manusia baik tidak ada suudon tidak ada hasud tidak ada dengki yang adanya cinta dan kasih sayang inginnya memberi bukan ingin diberi selalu menghormati bukan ingin dihormati selalu berbuat baik bukan ingin dikasih kebaikan orang hatta terima kasih juga tidak saya harapkan sehingga tidak pernah ada rasa sakit hatinya selalu bahagia gak ada hasud gak ada dengki gak ada apa-apa bahagia orang yang di hatinya punya hasud jelek kepada sesama itu dia menyakiti hatinya sendiri bikin galau sendiri bikin stres sendiri kalau hasud kan gitu stres gitu kan seperti orang dimadu gitu wanita kalau dimadu kan banyak yang stres ya hei ibu susah ini yang ditanyanya gak pernah dimadu gak akan bisa jawab kenapa kok kenapa 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 wanita yang dimadu banyak yang stres kenapa ketika suaminya bisa adil ketika suaminya memenuhi kebutuhannya tapi masih stres kenapa karena di hatinya masih ada hasud arti hasud apa pokoknya gak senang kalau yang lain bikin punya keuntungan punya kebahagiaan gak senang kalau ada wanita yang lain mendapatkan kebaikan dari suami saya dari saya kudu nama dari saya enggak atuh suami bikin kebaikan peperihan saya hentik gitu kan tapi tidak begitu kalau hati sudah terkena hasud tidak begitu tetap gak boleh gak boleh kamu jangan menerima kebaikan dari suami saya kan dari saya ya dari saya sudah jelas gak akan dapat kebaikan dari suami saya juga kamu jangan dapat kebaikan ya kalau dapat kebaikan stres gitu kan kenapa begitu kita usaha bikin warung ada warung tetangga bikin lagi stres karena ada hasud karena ada apa hasud tetangga saya gak boleh punya keuntungan pinginnya saya semuanya Allah sehingga ngeluh kerjaannya saya omset setiap hari labah dapat satu juta sekarang cuma seratus ribu padahal seratus ribu masih bisa makan disini berjuang tapi ya begitulah ini kan takdir begitulah orang-orang masih tidak mau hijrah tapi ketika ada ustad yang baru datang Alhamdulillah banyak yang hijrah Alhamdulillah sujud syukur kepada Allah Alhamdulillah bukan malah hasud jelas tidak ya sama hasud itu bisa masuk ke hati kiai walaupun sorbannya sebesar bantruk walaupun pakai jubah ini pakai jubah sorban bahwa tasbih hafal Quran dan hadis tidak menjamin hilang hasud tidak menjamin hilang hasud jadi harus ditarbiah hati kita itu harus digemleng oleh kita sendiri dimarahi hati ini oleh kita sendiri dimarahi oleh kita sendiri digemleng oleh kita sendiri agar gak boleh hasud kamu gak boleh ria kamu harus kamu kamu terus begitu faham jelas dan hasud ini bahaya bagian daripada zolim kepada sesama bukan cuma dosa kepada Allah semata tapi ada sisi zolim kepada sesama Allah semoga Allah membersihkan jiwa kita dari semua sifat-sifat yang tercelang alham alhamdulillah kembali kepada yang awal bahwa keberuntungan bagi manusia di dunia ada pada tiga sirkuit satu sirkuit mencari kerjaannya itu dua sirkuit mengamalkan ilmu tiga sirkuit mendakwakan ilmu menyebarkan ilmu mentablikan ilmu amar maruf nahi masuklah ke sirkuit ini kan maka beruntung lah kamu jika tidak kamu mau menjagokan kekayaanmu kegagahanmu kecerdasanmu pangkatmu gelarmu segalanya tidak akan ada yang manfaat sedikitpun ketika malakal maut mencabut rohmu sekarang di dunia mungkin manfaat banyak uang mungkin manfaat punya jabatan dan kekuasaan ingat mungkin manfaat kecerdasan dan gelar tapi kalau malakal maut sudah mencabut roh kamu tidak ada yang manfaat semua kecuali orang-orang yang ada di tiga sirkuit itu heces itu alham sudah terlalu lama kan ini jadwal ke garut sekarang bagus sekarang tinggal apa tinggal kembali hees sirahat pelaksanaan ilmu barusan sudah begitu banyak insyaallah ya banyak 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 yang difahami alham semoga manfaat semoga manfaat semoga manfaat dan barakah bijahin nabi s.a.w ilah khadratin nabi s.a.w al-fatiha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh